Sebetulnya penggali kubur ini niatnya itu apa memang setiap hari nyumpahin biar ada yang meninggal. 16 sih? 29 tahun, yang keempat 25 tahun. Abang. Bye, Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya, masih syuting nggak? Di pandemi ini kita memang syuting agak kurang ya, tapi sedikit-sedikit kita jadi bintang tamu apa segala macam sih ada. Ini bikin YouTube channel nih, ngikutin banyak aktis apa gimana? Enggak, dateng ke tempat orang hajatan, guenya nggak diundang. Jadi gue punya tim yang nyari setiap minggu tuh ada tempat orang hajatan. Dateng, isi buku tamu, langsung naik ke perlaminan, salaman, 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 baru buka. Waduh, itu Bang Opi ini siapa yang undang? Gue nggak ada yang undang, lu kok jadi tamu tuh yang foto, yang apa segala macam. Nah, gue demen di situ. Nanti di Origen Tunggalnya tuh gue naik, gue bikin kuis, kasih anak-anak duit gitu, lucu-lucuan. Udah, paling satu jam setengah jam, satu jam setengah gue pulang. Udah, namanya gerebek hajatan. Gue bikin sekarang model podcast gitu ya, tukang apa, gue undang aja suka dukanya. Nah, tetap kita walaupun sedikit dapet bingkisan lah dari Opi Kumis 17 gitu. Kenapa kepikiran tukang gali kuburan? Sebetulnya penggali kubur ini niatnya itu untuk jali-jali kuburan nih ikhlas, ridho, apa usaha, apa memang setiap hari nyumpahin biar ada yang meninggal. Jadi gue lucu-lucuan aja di situ. Jadi nggak semuanya ada yang bilang ya memang Bang Opi, Alhamdulillah memang udah kerjaannya barangkali begini, kebutuhannya begini, apa segala macem, tapi ada yang semua sih rata-rata memang dia mereka bekerja dengan ikhlas lah. Dengan ikhlas ngebantu orang yang memang lagi kesusahan. Gue nih pengen ngundang satu tokoh di Condet. Nah, itu jadi gue mau undang satu orang tua di situ, gue pengen tanya, kenapa sih sebabnya dinamain Gang Pangeran? Nah, biar mereka cerita. Gue rasa itu untuk berapa puluh ribu episode nggak bakal selesai. Nggak akan selesai ya. Tapi kenapa sih orang poligami? Begini, gue memang nggak pernah berpikir. Kan pertama istri gue yang pertama almarhum, yang kedua becerai. Yang ketiga gue nikah, nah akhirnya gue nikah lagi sama yang keempat. Nah, gue nikah sama yang keempat dengan satu kejujuran, ngomong berat atau nggak, yang penting gue udah sampein. Gue beraniin diri untuk bicarain itu, prosesnya 2-3 tahun. Nah, gue juga bersyukur dan nggak pernah gue nalar kok gue bisa dapat istri yang ketiga sebaik itu. Maksudnya membolehkan. Sampai sekarang nih yang tiga sama empat, berdua ini akur. Jadi gue berpikir, Alhamdulillah memang inilah yang gue terima. Jadi waktu selama tiga tahun yang minta izin tuh, bang ngapain aja? Sampai akhirnya istri tuh ngasih ikhlas dan ngasih izin. Iya, dia bilang, ada satu kebaikan nggak setelah itu katanya? Ya, mudah-mudahan ada satu kebaikan. Kebaikan untuk kamu ada nggak? Kebaikannya lebih banyak mudorotnya atau nggak? Ya, mudah-mudahan kalau mereka kita semua bertiga sama-sama ikhlas, kita jalani dan mudah-mudahan banyak satu kebaikan. Ya, bolehlah bismillah aku ikhlasin, kata dia. 16 sih? 29 tahun, yang keempat 25. Oh, 25. Ya, memang ini udah semua, udah memang tulisan Tuhan, suratan takdir gue begitu. Terus komen Bang Opi gimana nih sama sahabat karya Bang Opi, kemarin oleh Gami lagi, kagak ngomong sama bini. Beginilah, kalau gue kan mungkin hati orang, gue nggak pernah tahu ya, terlepas itu settingan atau nggak urusan dia sama Tuhan ya. Cuma kalau gue berpikir kalau seandainya mau begitu, itu kayaknya lebih baik dan lebih enak, lebih enteng dan tidak kita punya pikiran memang harus jujur. Boleh atau tidak? Terus, supaya boleh bagaimana caranya, kalau tidak, banyakin komunikasi aja. Cuma setelah ini gue jalanin dengan kejujuran, dengan ngomong, kepolosan, apa segala macam. Sekarang gue kalau bilang, jam ini aku kesana ya, oh iya silahkan, tapi tunggu dulu, kita keluar aja dulu beli makanan gitu. Jadi nyaman. Jadi kejujuran. Itu sebenarnya kalau diterima sama orang yang kita mau jujur, lahirnya itu satu kenyamanan. Mau ngasih nasihat apa, mau kembali ke wheel. Beginilah, untuk sahabat gue, mudah-mudahan insya Allah, apa yang enti lagi niatin dalam hati, Allah ridho, mungkin insya Allah, bahkan berjalan langgeng. Tapi kalau di satu titik kebenturan, yang memang kita susah dapat, mungkin itulah Allah maunya. Kita terima aja. Oke. Buat Mbak Rohimah, sarannya apa? Untuk Mbak Rohimah, dari Bang Opi, mudah-mudahan Mbak, kita banyak-banyak sabar aja Mbak. Karena dengan kesabaran, yang kita terima ikhlas, kita terima polos, kita terima apa adanya, kita terima dengan bersyukur, pasti Allah kasih tempatkan kita, di tempat yang mungkin kita tahu, atau yang mungkin kita belum tahu. bersabar aja yang penting Mbak Rohimah. Santai dan relax dalam hidup. Santai dan relax ya. Thank you Mbak. Oke, sama-sama.